Udah ini? Oke sekarang kita wajar sama Nuri Zamira Apa kabar Nuri? Alhamdulillah baik Cing Baru sebulan di sini? Iya baru sebulan di Citrop Citrop? Dari Banjarnegara? Dari Banjarnegara Tadinya ditawarin kerja di cafe? Lagi di cafe Gapain balik lagi ke sini? Pengen stand up lagi Pengen stand up lagi Nuri ini udah lama stand upnya 2015-2020 itu Ya 2015 semuanya Ikut Suca? Ikut Suca 2018, Suci 2017 Iya, iya, iya Jadi terakhir di 2018 lah Iya 2018 Terus abis Suca masih stand up sampai 2019 Abis itu berhenti? Iya Karena? Karena Corona sih Oh karena Corona Dibilang ke orang-orangnya gitu Padahal? Iya, Corona juga Ya sekarang balik lagi Apa yang menyebabkan balik lagi? Karena Corona kan masih ada sekarang Oh iya Gak sebenarnya selama 3 tahun ini kan Di Banjarnegara Terus kayak Ada yang hilang gitu loh Kayak Gak semangat lagi Gak ada yang Dulu kan di stand up kayak Seneng ada ketawa Ada apa ini Flat aja Makanya kangen pengen stand up lagi Nah terus yang memutuskan Bulat tekat balik lagi ke Jakarta Gara-garanya waktu itu abis nonton Jambore Pengen nyoba ini kan udah 3 tahun Gak nonton acara stand up langsung nih Coba nonton Jambore yang kemarin di Jogja Masih ada rasanya enggak gitu Ternyata pas nonton Ih pengen juga naik kayak temen-temen Line up gitu Makanya kayak Terus ditegur lah sama senior-senior Kenapa gak stand up lagi nyoba lagi Akhirnya ya termotivasi gitu Cing Pengen lagi Balik sebulan kemarin nih Sekarang tinggal di Di tempatnya Musdalifah Iya mau ngekos di deket dia Jadi gabung sama komunitasnya Musdalifah ada Baru ada komiknya Ridwan Budiman Satori 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 yang suka jadi Jadi perempuan gitu Pokoknya di konten itu Salah satunya Satori Namanya juga ada lucu Satori Iya 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 Udah kemarin ikut di audisi Panji ya Iya iya Masuk final Masuk final Tiga besarlah Tiga besarlah Tiga besarlah Tapi enggak manggung Kalau gitu Manggung di ini sih Di mini stage aja Besok ini Iya besok Aude mini stage gimana Barang tau kayaknya Sebelum Sebelum mulai ke acara inti Dipanas-panasi dulu gitu Penonton Di luar Kayaknya di luar deh Di luar ya Di luar yang baru pada datang Baru masuk registrasi Langsung suruh nonton stand up dulu gitu Yang datangnya kesorean Iya 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 Benar 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 Jadi Di sana banyak boot-bootnya juga kali ya Salah satunya Ada stand up Iya 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 Nah selama di Banjar Negara Ngapain aja Bengong Enggak ngapa-ngapain Disana emang enggak ada kesibukan Masa orang Banjar Negara enggak ada kesibukan Semuanya bengong selama Selama tiga tahun Selama tiga tahun sebanjar negara bengong Emang enggak ada apa-apa juga Enggak ada sih Cuman nih Paling bantu-bantu sodara bikin Butik gitu Kecil-kecilan Itu doang paling Sebelumnya emang enggak Apain sih Sebelumnya di Di sini Di Kehidupan ini Hidup saya Enggak ngapa-ngapain Benar kayak Udah lahir Udah gitu doang Kayak enggak pernah kerja Kayaknya gue denger Ini lo kerja deh Kerja Sebelumnya merantau kesini Kerja di pabrik Iya 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 di pabrik Di Jakarta ini memang lo kerja Kerja Pabrik Apa? Di pabrik Garmen Awalnya kan ditawarin di kafe Ya di Garmen Bikin baju Cing Oke Nah ketemu stand up tuh disini Iya di Pamulang Stand up Pamulang Stand up Pamulang Oke Sekarang udah jadi tangsel sih Oke Dan lumayan Lumayan Masuk suja tuh Sampai berapa besar ya Besar banget Ada kali 20 Ya tapi kan lolos masuk sampai Finalnya kan Oh iya maksudnya Jadi peserta Iya Lo tuh Orang gue inget juga Audisinya sama gue kok Di Jakarta sih tuh Di Dekuk Dekuk apa-apa Dekuk Eh Oh iya Iya cing Iya kan Di Dekuk Pokoknya gue inget Bitlo yang tentang Pariwisata di Banjarnegara Oh iya Gimana itu Jadi Kalau teman-teman ke Banjarnegara tuh Disana banyak banget makanan khas Khas kota lain Emang lucu loh Iya ada Sate Padang Ada Sampai Bandung Iya ada Emang lucu ya Kata gue malu lucu deh Kata gue ya Seingat gue Seingat gue tuh Gue Sampai ingat gitu Beatnya gitu Terus Suci sampai apa Suci kayaknya Sebelas besaran Sebelas besaran Iya Wah itu udah lu Lumayan Soalnya masih parah di ini Di grogi Di minder Sama kurang percaya dirinya Itu masih susah banget dulu Kenapa minder Soalnya Kayak emang Dari kampung gitu ya Dari kecilnya tuh Emang udah dididik hidup minder gitu Cing Maksudnya Lo harus minder Hidupnya harus minder gitu Ya kan Rata-rata Orang-orang di kampung saya kan Kerjanya jadi ART Yang cewek-ceweknya Jadi tuh kayak Ketemu orang kayak sungkan Gitu nunduk Jadi tuh kayak Di depan kamera Masih kaku gitu Ya pokoknya Gak pede lah Padahal itu kan Itu yang akhirnya Di Maksudnya yang Akhirnya dilawan Pada saat lu Stand up Iya Itu sebenarnya musuh Terbesarnya adalah Kayak rasa mindernya Itu sih Kenapa Pada saat apa Lu merasa minder lagi Kan udah gabung sama Teman-teman Banyak yang lebih Kalau gue dengerin ceritanya Juga banyak yang lebih Susah hidupnya gitu Banyak yang lebih Belangsak Oh Kalau susah sih Enggak cuman karena Mungkin karena di kampung itu Kayak Ya udah Hidup tuh Gak pernah kepikiran Buat ketemu artis-artis Di kota gitu Jadi kayak terasingkan gitu loh Di Cing Dari pendidikan rendah Terus Enggak pernah Berbaur sama Orang Kayak kita nganggapnya Orang kaya tuh Jauh banget gitu Derajatnya Jadi kayak Kayak gak bisa Bareng gini Ngobrol-ngobrol bareng Kayak gini tuh Kayak Susah gitu Sampai sekarang Sampai sekarang sih Masih ada Minder-mindernya Ini ketemu Cing aja Tadi minder banget Dan gak mau masuk Takut Melihat rumahnya aja Takut mau masuk Kok bisa ya Ya memang udah Dari Budayanya udah Seperti itu gitu ya Ya sama Pemalu banget sih Emang aslinya Lohnya sendiri Pemalu Pemalu banget Oh Iya Tapi kan itu Yang dilawan Lu udah Udah ada di Panggung yang ditonton Segitu banyak orang Gak bisa Ngobatin itu juga Paling kurang Jam terbang aja sih Olibala ya dong Jam terbang Wah Kayak Ramon Iya Ramon juga Jam terbang Nah Usaha lo untuk Untuk Ngatasin itu Gimana Sekarang sih Kayak lebih pengen Banyak ngobrol Sama orang aja sih Biar kayak Kalau ngomong tuh Lancar gitu Gak berlibet-libet Terus ya Paling ya Harus sering-sering Open mic sih Kan dulu kan pendiem Jarang ngobrolnya Sama orang Sekarang udah Nyoba-nyoba Kalau ketemuan Anak-anak komunitas Di luar Ngobrol Siapa aja Diajak ngobrol Gitu Paling itu Open mic Disini juga Lo masih rutin Sekarang lagi rutin Di Mana Keliling sih Saya ke Tangsel Bogor Citerap Iya Terus Di Iajak tim Iajak tim Paling Keliling-keliling Naik apel Kadang Kadang Kalau sama Musdalifa Naik mobil Kadang Sendiri Naik motor Iya Kalau ketangsel Sendiri Naik motor Sampai Pulang-balik Citerap Nah Kalau ketangsel Nginep Jadi Golak-balik Tapi Siangnya Pulangnya Lu Bukan terjemput Bayar Tapi kan Komunitas Kayaknya Guyup Banget Ya Ada Ada Hal-hal Yang Memang Komunitas Punya Sisi Positif Gitu Iya Banget Apa Yang Lo Rasain Dari Gabung Sama Komunitas Kalau Gabung Dari Komunitas Selain kekeluargaan Pasti Tapi Ini Kalau Nongkrong Sama Orang-orang Lucu Ketularan Lucu Juga Oke Soalnya Di Banjarnegara Ada Komunitas Komunitas Stand up Ada Komedinya Nggak ada 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 Karena Jaraknya Jauh-jauh Banget Dari Kalau Disini Jakarta Bisa Kalau Disana Banjarnegara Langsung Ke Purwokerto Jauh-jauh Jadi Iya Jarang Jarang Ada Ini Jarang Ada Yang Nongkrong Nongkrong Gitu Kayak Disini Kan Misalnya Senen Mungkin Di Jakarta Barat Selasa Sudah Ada Jakarta Timur Masih Di Lingkup Jakarta Ya Kalau Di Banjarnegara Segitu Gede Wilayahnya Komunitas Cuma Satu Open Mic Gimana Rutin Open Mic Rutin Cuma Kadang Penonton Bingung Ini Apaan Penonton Masih Belum Penonton Umum Penonton Umum Paling Biasanya Kayak Nyelentuk 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 Masih Banyak Yang Nyelentuk Nyelentuk Malah Kadang Lucuan Penonton Saya Komut Sama Penonton Masih Ada Komunitas Stand up Tapi Ada Komedinya Iya Komik Komiknya Dikit Banget Oke Baru Ada Yang Lucu Beberapa Terus Karena Itu Jarang Ada Nongkrong Biasanya Kalau Nongkrong Ada Celentukan Lucu Jadi Kita Bikin Materi Sudah Lucunya Kemana Itu Karena Jarang Ada Yang Nongkrong Jadi Susah Berkembang Yang Anak Anak Barunya Kalau Di Jakarta Memang Fasilitasnya Adalah Ya Lo Yakin Bisa Comeback Lagi Menggeluti Stand up Lagi Pengen Ya Karena Kalau Ngeliat Komik Komik Sekarang Sudah Banyak Yang Bikin Show Gitu Itu Kayak Iri Gitu Kan Eh Hidup Saya Kan Flat Aja Nih Seenggaknya Punyalah Satu Karya Gitu Pengen Nya Gitu Biar Gak Flat Bikin Bikin Konten Kalau Konten Emang Banyak Yang Nyuruh Bikin Konten Cuman Itu Saya Takut Kamera Takut Di depan Kamera Takut Di tempat Sudaliva Disuruh Shooting Kabur Kaburan Mulu Gak Berani Takut Takut Kamera Matikan Kameranya Kenapa Kenapa Takut Itu Takut Apa Apa Gitu Rasanya Apa Maksudnya Jadi Takut Pemalu Kadang Terus Kadang Kedua Minder Sama Kayak Ngeliat Diri Sendiri Di Kamer Kok Aneh Banget Gitu Jelek Gitu Gitu Insecure Masih Lagi Gitu Gitu Banyak Juga Gue Jelek Itu Orang Kan Unik Unik Sih Unik Gitu Gak Gak Jelek Terus Yang Bikin Lo Lo Lucu Nur Banyak Yang Bilang Lucu Yakin Lagu Banyak Kalau Cuman Masalah Akhirnya Kegagalan Lo Karena Lo Minder Itu Kan Berarti Bukan Karena Gak Lucu Bikin Materi Lucu Lucu Yang Tempat Pariwisata Yang Gimana Ya Ada Ada Di sana Juga Kalau Apa Lupa Juga Materi Sendiri Iya Kalau Mau Ke Jalan Jalan Pokoknya Gitu Orang Tanya Kalau Mau Ke Banjar Cuman Ke Bisa Ke Dieng Doang Di Sekitar Banjar Negara Itu Juga Banyak Tempat Wisata Itu Di Jogja Jogja Di Solo Iya Iya Gokad Dia Lucu Bukan Bikin Bikin Gitu Cuman Sayang Cuman Itu Memang Butuh Waktu Untuk Untuk Apa Untuk Ngatasi Minder Iya Nanya Nanya Sama Orang Gimana Cara Ngatasinya Gitu Kan Banyak Juga Comic Yang Awalnya Minder Atau Nggak Pede Gitu Ya Paling Apa Jarang Iya Sih Nggak Pernanya Nanya Nanya Juga Harusnya Sih Kemarin Tiga Tahun Udah Mulai Stand up Lagi Ya Cuman Berhenti Yaudah Kayak Jadi Lupa Lagi Itu Kayak Mulai Dari Awal Lagi Sekarang Ini Sebelum Waktu Yang Disuci Sama Suca Lo Masih Perasaannya Gimana Udah Ada Rasa Nambah Pede Apa Enggak 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 Juga Itu Justru Karena Pas Disuci Suca Masih Baru Banget Tiba Tiba Langsung Masih Takut Takut Sama Kamera Langsung Lolos Itu Yaudah Jadi Di Pampung Masih Paling Abis Dari Situ Yang Show Yang 2019 Itu Kan Ada Show Yang Off Air Itu Udah Agak Mendingan Yang Sama Perempuan Perempuan Itu Yang Pajama Party Sama Musdalifah Arafah Arafah Iya Kan Maksudnya Udah 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 Bagus Track Track Udah Bener Ngerasa 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 Kalo Sebenernya Track Udah Bener Cuman Iya Gara-gara Corona Emang Kemarin Kurang Ajar Lo pulang Kesana Apapas lagi Di saat Corona Jadi Nggak Bisa Kalo Mana Enggak Sebenernya Kayak Ibu Itu Udah Nanyain Ngapain Disitu Gitu Enggak Ngapain Main Main Doam Mending Pulang Kampung Kawin Akhirnya Kawin Kagak Kenapa Enggak Nginder Pula Kawin Juga Enggak Enggak Iya Jadi Kesannya Disini Cuman Main Main Doang Gitu Cing Kerja Enggak Apa Enggak Yaudah Yaudah Coba Turutin Dulu Pulang Kampung Mumpung Pas Momennya Pas Corona Juga Ternyata Disana Nggak Ngapa Ngapain Masa Corona Momen Pas Corona Itu Momen Pas Buat Apa Ya Kita Momen Pas Corona Apa An Kegiatan Apa Yang Pas Akhirnya Lo Balik Gak Ngapain Juga Stand up Juga Berhenti Terus Mau Nonton Nonton TV Mulu Nonton Film Di kamar Juga Diomelin Enggak Berbaur Sama Warga Gitu Di kamar Mulu Kan Kalau Di kampung Harus Berbaur Gitu Sama Warga Enggak Orang Introver Kalau Di Sini Kan Banyak Orang Introver Nalo Enggak Berbaur Juga Berbaur Cuman Obrolannya Udah Beda Udah Enggak Ada Temen Di Temen Udah Obrolannya Udah Masalah Bumbu Dapur Semua Udah Pada Nikah Jadi Akhirnya Mengurung Diri Sendiri Mengurung Diri Mengurung Diri Masih Diomelin Berbaur Jangan Dikasur Mulu Gitu Gak Iya Dikasur Mulu Ada Keluar Dikit Orang Rame Gak Gak Tau Kadang Lagi Selametan Orang Rame Tau Di Depan Orang Rame Disitu Pencet Dimarah In Akhirnya Balik Setelah Jambore Jambore Itu Keluar Boleh Nonton Maksa Itu Maksa Pukulnya Gak Bilang Itu Juga Tau Tau Udah Boli Tiket Mau Ke Jogja Hah Sama Siapa Ada Sama Tunggu Udah Langsung Berangkat Aja Gitu Sebenarnya Kalau Main Kalau Neket Mau Boleh Boleh Aja Oke Kalau Udah Jalan Kalau Udah Terlanjur Beli Tiket Ya Itu Boleh Sayang 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 Uang Akhirnya Ke Jakarta Gimana Sama Ibu Bilangnya Mau Kerja Di Cafe He 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 Keluar Keluarnya Jauh Banget Berbaur Bilangnya Apa Ya Bilangnya Mau Kerja Soalnya Disini Kan Bingung Gak Gak Ngapa Ngapain Oke Mau Nyoba Kerja Dulu Kerja Apa Fabrik Lagi Loh Bilang Iya Bilang Gampang Ntar Mal disana Ada Aja Memang Gak Ada Kok Jadi Boleh Maksudnya Sebenarnya Kalau Udah Neket Tuh Kayak Boleh Boleh Aja Gak Boleh Tapi Lo Cuek Itu Awalnya Kayak Paling Larang Bentar Cuman Kayak Yaudah Karena Gak Bisa Apa Apa Juga Kan Di Kasur Mulu Mendingan Di Dapur Pindahnya Di Terus Disini Selama Satu Bulan Ini Lo Melihat Masa Depan Yang Cerah Atau Enggak Udah Kelihatan Belum Arah Arah Sebenarnya Masih Pengen Stand Up Lagi Karena Sekarang Kayak Yang Komik Komik Cewek Ini Udah Banyak Yang Pada Sibuk Kayak Kiki Kan Udah Sibuk Yang Ngambil Yang Gede Gede Aci Sibuk Shooting Arafat Sibuk Shooting Semuanya Sibuk Shooting Gak 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 Stand up Ceweknya Gitu Baru Baru Yang Baru Baru Doang Ya Udah Kayaknya Bisalah Nyoba Lagi Oke Terbukti Begitu Ikut Audisi Opener Panji Lo bisa Bisa Sampai Tiga Tiga Besar Ya Padahal Itu Seluruh Indonesia Ya Ya Jambor Dettapek Ada Perwakilan Perwakilannya Juga Kan Final Itu Sama Siapa Bogor Jakarta Bandung Juga Bekasi Gitu Gitu Paling Jambu Banyak Dung Yang Diambil Finalnya 12 Orang Terus Yang Menang Jawa 123 Yang Tampil Di Senayan 7500 Penonton Satu Si Irgi Si Yang Dua Lagi Yang Dua Lagi Ada Komik Dari Win Bobi Namanya Bobi Nah Itu Yang Di Ministage Iya Sama Saya Gokil Loh Berarti Eh Iya Kemarin Karena Penasaran Nyi Coba Di Penonton Beneran Lagi Ternyata Pas Kemarin Stand Masih Enak Banget Ternyata Wah Masih Ada Rasa Bahagianya Juga Jadi Termotivasi Lagi Pengen Lagi Itu Di Comica Yang Nonton Ada Seratusan Orang Juga Ada Lebih Malah Sampai Di bawah Ada Yang Di bawah Juga Jadi Streaming Streaming Juga Ada Dan Lo Jura Dua Berarti Tiga Oh Jadi Final Tiga Besar Yang Kepilih Satu Gitu Yang Dua Enggak Di Jura Dua Tiga Enggak Oh Oh Iya Itu Bisa Juga Memangkas Kemindiran Ke Tidak Pedean Lo Tuh Hasil Itu Oh Itu Lumayan Sih Sudah Lumayan Mengurangi Jadi Sekarang Tinggal Tinggal Rajin Aja Nulis Nulis Keliling Open Mic Paling Itu Aja Si Amang Niat Kamera Itu Tolong Mati Indung Ini Kameranya Ini Takut Saya Kalau foto Aja Ada Orang Takut Di Kalau foto Di Nunggu Sepi Kadang Di Parkir Tanya Mas Kuriti Enggak Pulang Yang Mau Foto Enggak Tau Kenapa Penyebab Itu Minder Doang Ada Ada Juga Materi Saya Kemarin Dibawain Di Audisi Paji Itu Alasannya Karena Itu Minderan Maksudnya Mindernya Itu Karena Apa Karena Gimana Dari Kecilnya Sudah Dididik Hidup Minder Disuruh Minder Tadi Itu Bukan Disuruh Cuman Secara Enggak Langsung Itu Karena Di Kampung Saya Sebalik C-C-nya Kerja Jadi ART Dulu Nah Saya Dari Kecil Sudah Di Arah Ke Arah Sana Gitu Pernah Juga Tapi Sempat Belum Pernah Akhir Kabur Ke Jakarta Oke Sama Di Sama Ada Kabur Kerja Di Pabrik Teman Teman Yang Di Kampung Pada Iri Apaleng Di Pabrik Di Pabrik Jahit Bikin Baju Oh Memang Jahit Emang Lu bisa Jahit Awalnya Gak Bisa Cuman Latihan Disitunya Jadi Akhirnya Bisa Di Di Pabrik Di Konveksi Gitu Atau Pabrik Garmen Iya Garmen Kok Waduh Bisa Nerima Orang Yang Gak Bisa Jahit Kok Lu Keterima Awalnya Sebelumnya Bukan Jahit Dulu Kayak Bantuin Bantu 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 Doang Bersih Bersihin Nyuci Bajunya Nyuci Baju Tapi Paling Ada Jengjang Nya Sekolah Sampai Apa Nah Sekolah Tuh Justru Di Kampung Sampai SMP Terus Kesininya Baru SMA Di SMA Di Paket Iya Paket C Paket C Di Sini Soalnya Kalau Di Kampung Saya makan SDS SMP Pembantu Udah Iya Soalnya Iya Udah Langsung Kerja Gitu SDS Pembantu Langsung Kerja Jadi Sekolah Cuman Buat Nunggu Cukup Umur Aja Mata Waktu Matar Terus Di Bawain Kesini Iya 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 Gak Apa SDSP Pembantu Lucu Iya Jadi Keras juga Seidih Iya Perjuangannya Ya Ini Bukan dari Banjaran Negara Pak Itu Gubernur Gubernur Ganjar Pranowo Bukan Ya Nah Itu Dia dari mana Ya Gak tau Tanya Jawa Tengah Doang Kayaknya Bukan Bukan Ya Bukan Ya Daerah 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 Gitu Ya Memang Jauh Sama Akses Pendidikan Jauh Atau Atau Gimana Sebenarnya Dekat Cuman Karena Disanakan Lapangan Pekerjanya Masih Susah Jadi Kayak Agak Susah Kayak Buat Nafkain Anak Anak Biasa Satu Keluarga Anak Nama Gitu Gitu Kan Jadi Kalau Untuk Lapangan Pekerjanya Masih Susah Untuk Berkembang Ya Jadi Untuk Lulus SMP Disuruh Kerja SDS Adang SDS Terus Mau kerja Apaan Juga Kalau Iya Itu Akhirnya Terpaksa Jadi Iya Mau Nggak Mau Nggak Mau Jadi Seperti Itu Tetangganya Gitu Tetangganya Lagi Semuanya Akhirnya Semuanya Di Satu Dusun Atau Desa Satu Dusun Itu Memang Memang Sebagian Besarnya Jadi Memang Udah 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 Biasa Kayak Begitu Makanya Kan Biasanya Kalo Ketemu Orang Kaya Sopan Dikiranya Kita Lagi Mau Nyari Muka Padahal Nyari Kerja Lucu-lucu Mulu Sebenernya Tapi Memang Nggak Ada Energinya Masih Iya Masih Gue Nggak Tahu Ya Kalau Yang Sekarang Ya Kalau Yang Sekarang Lo Masih Ngerasa Nggak Yang Dulu Itu Ininya Kurang Nggak Ada Emosinya Nah Kalau Yang Kemarin Udah Nyah Ngebah Storytelling Kayaknya Agak Mendingan Dibandingin Sampai Dulu Kan Kalau Dulu Kan Set Udah Rata Jadi Sangat Tergantung Sama Kualitas Materinya Kalau Yang Sedang Sedang Aja Orang Jadi Kita Ada Kadang Materi Kita Sedang Tapi Delivery Kita Bagus Jadi Tambah Lucu Gitu Menyadari Itu Nggak Sih Sadar Bahkan Sekarang Kalau Nonton Video Video Jaman Dulu Takut Sih Malu Malu Kalau Sekarang Lebih Ke Storytelling Yang Ada Emosinya Ngomongin Cowok Kan Ngekos Dulu Ada Aja Cowok Yang Nanyain Kosan Lu Bebas Nggak Nggak Bayar Kalau Itu Sekarang Lebih Kera Nguatin Emosinya Berasa Memang Dari Cara Cerita Orang Cerita Ada Energia Atau Enggak Lu Belajar Itu Dari Dari Mana Sekarang Memperbaiki Memperbaiki Ini Dari Ini Dari Sering Nonton Show Komik Komik Senior Oh Iya Ternyata Kan Saya Itu Dulu Kalau Setup Panjang Panjang Takut Pokoknya Pengen Langsung Cepet Kelucunya Lebih Kalau Sekarang Lebih Kayak Nikmatin Setup Nya Dulu Nikmatin Ceritanya Biar Orang Masuk Dulu Ke Ceritanya Baru Pelan Pelan Kasih Punchline Ya Kayak Orang Cerita Biasa Ada Emosinya Benar 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 Ya Kalau Dulu Pendek Mungkin Keperluan Audisi Memang Harusnya Pendek Pendek Gitu Supaya Cepet Dapat Gerenya Tapi Kan Pada Saat Stand up Of air Apalagi Orang Dateng Pengen Nonton Stand up Kayaknya Cukup Sabar Untuk Nunggu Sampai Punchline Iya Kadang Kadang Nikmatin Cara Dia Bercerita Gitu Nah Latiannya Gimana Kalau Udah Terbiasa Terbiasa Sama Yang Pendek Pendek Terus Datar Terus Latiannya Gimana Kalau Pas Udah Belakangan Kan Pas Nyoba Open Mic Punya Cerita Satu Cerita Dibikin Dari Urut Dari Awal Sampai Akhir Baru Ntar Di Tengah Tengah Terus Terus Bawainya Nggak Sambil Yang Ngapal Banget Bawain Kayak Lagi Cerita Aja Gitu Itu Kayak Lumayan Ternyata Berhasil Dengan Cara Itu Sekarang Udah Pakai Terus Oke Jadi Kalau Nyari Materi Sekarang Dari Keresahan Yang Bener Bener Terus Dicari Ceritanya Iya Iya Kalau Dari Lo Nemuin Pancran Udah Ter Kalau Buat Gue Udah Teruji Lagi Ada 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 Bitlo Yang Dibawain Datar Datar Gitu Kayak Tadi Aja Itu Udah Udah Lucu Gitu Apalagi Ditambahin Ditambahin Emosinya Gitu Iya Harus Berani Nget Kamera Kalau Nggak Ntar Begitu Tahu Ada Kamera Lo Sering Banget Apa Itu Menghindari Ngilang Iya Takut Eye Contact Gitu Masih Agak Agak Ngek Gitu Kalau Ngelat Kamera Ada Kamera Lu Buang Pandangan Iya Iya Kayak Gitu Cing Ini Makanya Ntar Nggak Dapet Ini Percaya Kelihat Kamera Iya Iya Terus Konten Juga Sama Sekali Belum Kepikiran Bikin Apa Belum Kepikiran Banyak Yang Gergetan Bikin Konten Bingung Sekarang Sudah Bikin Konten Semua Itu Bingung Eksekusinya Itu Loh Itu Masih Takut Kameranya Pemalulah Sebenarnya Cing Iya Padahal Kalau ngomong Jawa Ngapak Jawa Ngapak Unique Apa Sih Namanya Unique Sharing Point Iya Lo Ngobrol Ngapak Sekarang Banyak Ngobrol Sendiri Iya Itu Masih Malunya Paling Ntar Belajar Dululah Sama Musdalifah Ntar Malu Iya Iya Akhirnya Akhirnya Karena Nonton Cuman Ini Untuk Lucu Gitu Iya Kadang Kita Suka Takut Penilaian Orang Lo Malu Karena Takut Penilaian Orang Antikritik Banget Saya Takut Dikritik Langsung Takut Itu Gak Mau Keluar Rumah Dikritik Takut Terlihat Salah Takut Terlihat Salah Gitu Iya Langsung Down Gitu Kalau Abis Dikritik Iya 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 Gitu Makanya PR Saya Stand up Susah Banget PR Jadi Kalau Orang Paling Pernyek Bikin Materi Sama Pernah Saya Itu Banyak Banget Yang Perlu Dibenahi Gitu Tapi Bikin Materinya Loh Sebenernya Nongkrong 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 Nya Lagi Sih Iya Sekarang Apa Namanya Konten Digital Juga Penting Dah Iya Iya Sisi Harus Akses Juga Di Anak Anak Gitu Kayak Apos Apos Oza Bila Bisa Bisa Hanya Orang Ini Bikin Jadi Lucu Lucu Yang Dulunya Nih Kayak Kita Kan Ada Di Stand Up Jangan Try To Be Funny Oh Iya Ada Jangan Try To Be Funny Tapi Anak-anak Sekarang Try To Be Funny Disengajain Gue Emang Lagi Try To Be Funny Jadinya Lucu Gitu Gimana Jelasinnya Dulu Dulu Gak Kepikir Bikin Konten Pake Daster Pake Segala Macem Gitu Pake Wig Jadi Cewek Musdalifa Bikin Bikin Parodi Parodian Gitu Cuman Itu Disengajain Akhirnya Orang Neliatnya Bukan Try To Be Funny Jadi Lucunya Yang Dilihat Iya Lo Enggak Mau Nyoba Yang Kayak Gitu Pake Daster Bukan Gak Pake Daster Nya Maksud Gue Gak Usah Takut Dikritik Orang Lo Di Ikut Stand Up Dijuriin Sama Orang Masa Takut Dikritik Iya Paling Nanti Cobalah Cing Pelan-pelan Insya Allah Iya Karena Sayang Banyak Orang Yang Akhirnya Namu Jalannya Lewat Konten Lewat Konten Akhirnya Namu Jalannya Ada Stand Stand Up Ini Kadang-kadang Kalau Kata Gue Ada Musim Booming Booming Api Suci Suca 2-3 Bulan Setelah Itu Flat Lagi Turun Lagi Nanti Akan Booming Lagi Begitu Udah Ada Audisi Gitu Online Sekarang Banyak Kalau Audisi Online Perlombaan 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 Online Nah Itu Balik Lagi Kamera Ada Audisi Yang Yang Apa Yang Di Bandung Eh Kok Di Bandung Si Ya Invest Invest Itu Kan Harus Ngirim Video Ini Kan Ya Pakai Video Gak Jadi Gitu Jadinya Pengen Kalau Lomba Lomba Pengen Ikut Lagi Eh Pas Disuruh Bikin Video Gak Orang Iya Pas Bikinnya Kan Sendiri Tapi Pintar Dilihat Orang Pake Helm Juga Ketau Iya Ada Namanya Helm Pake Helm Orang Iya Kenapa Di Di Kamerain Kan Di TV Sering Kamerain Kalau Di TV Mana Jauh Jauh Terlalu Dekat Iya Ini Permasalahan Ngerakam Sendiri Gitu Emang Ada Kikung Kikung Enaknya Ini Pas Lagi Open Mic Terus Orang Video Enggak Sengaja Gitu Candy Nah Diambil Nggak Nanti Lo Sadar Lagi Video Ini Kalau Divideoin Sengaja Bikin Video Sengaja Gitu Bikin Video Sengaja Untuk Ikut Yang Minta Ucapan Ulang Tahun Ya Ini Aja Latihan Ucapin Ulang Tahun Dia Pakai Kan Setiap Hari Dia Dia Ulang Tahun Loh Karang Aja Loh Masukin Ke Instagram Setiap Pakai Bikin Sendiri Jadi Isi Loh Coba Ulang Tahun Setiap Hari Loh Harus Bikin Loh Kerana Setiap Loh Loh Tahun Iya Gimana Kok bisa takut Atau kamera Aduh Kayaknya Dari kecil Emang Di sana Tidak ada Kamera Di kampung Ada Satu kamera Pas nikahan Nikahan Saudara Pak kakak Gitu Ada yang Motoin Pas melihat Hasilnya Kok jelek Banget Jadi Langsung Dari situ Takut Di foto Kalau Kerasa diri Lo jelek Iya Orang 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 Banyak Yang kerasa Ganteng Kecantikan Lebih Banyak Lagi Ganteng Kagal Lagu Gitu Pedi Pedi Aja Lu Lihat Lu Bersedih Beran Ganteng Kagal Kenapa Lucu Ya Loh Lu Kerasa diri Lu Njelek Gitu Ya kan Kalau dulu Waktu masih kecil Biasanya Sama Ibu Gitu Ada tetangga Atau saudara Main Ih anaknya Cantik banget Enggak Jelek Gitu Jadi lebih Percaya Sama ibu Saya Gitu Ibu Lu Ngomong Gitu Anaknya Cantik Banget Cantik Banget Ini Anak Enggak Kok Jelek Gitu Jadi lebih Percaya Keibu Jadi mungkin Zaman dulu Itu Dibilang Jangan Dibilang Cantik Tapi Ntar Takutnya Gimana 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 Gitu Bahasa Sekarang Takut Kena Ain Zaman Dulu Gitu Jadi Setiap Ada Yang Berang Cantik Langsung Dibantah Gitu Sama Ibu Saya Jadikan Saya Percaya Oh Saya Jelek Gitu Mungkin Orang Yang Cantik Cuman Nyenengin Doang Enggak Enggak Jelek Tapi Lo Pernah Coba Bikin Video Satu Dan Upload Ya Ulang Tahun Pasti Gampang Nih Siapa Ada Yang Minta Video Ulang Tahun Biasanya Terpaksa Kan Ucap Bener Selamat Ulang Tahun Udah Sama Dia Di 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 Upload Terus Gak Saya Lihat Paling Gitu Gak Berani Lihat Kalau Saya Upload Sendiri Gak Pernah Foto Kalau Foto Iya Kalau Selfie Kan Banyak Filter Filter Di IG Yang Bagus Bagus Kan Itu Juga Bisa Video Pak IG Eh Pak Super Kalau Gak Bisa Sekar Kamel Ya Kamel Ungu Padahal Lucu Banget Kalau Kata Gue Ya Kata Gue Lucu Banget Tapi Sayang Itu Memang Gak Bisa Seperti Membalikan Telapak Tangan Perlu Tempat Yang Pas Terus Perlu Momen Yang Pas Untuk Ningkatin Percaya Diri Padahal Ada Di Mosdalifa Lepas Banget Loh Iya Maaf Ya Mosdalifa Ya Dia Setuju Iya 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 Maksudnya Bukan Mosdalifa Yang Begitu Bukan Ya Tapi Aranya Kesitu Kenapa Gini Mosdalifa Berani Berani Percaya Diri Banget Percaya Diri Banget Akhirnya Kita Ngelihatnya Ya Hiburannya Kita Lihat Udah Nggak Ngelihat Ininya Gitu Yang Lain Lain Kalau Saya Ngelihat Dia Emang Dari Baket Kayaknya Dari Dari Kecilnya Dia Udah Dancer Udah Biasa Tampil Di Panggung Iya Nah Itu Yang Dibilangin Anak Ibu Cantik Ya Iya Oh iya Iya Anaknya Tenggila Oh iya Anak Anak Sewa Cantik Iya Nah Ayu Tingting cantik Banget Ayu Tingting sih Emang Iya Gila Dia Nur Gak bisa Nanti Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa Jadi benar Sehat Ya Aduh Lucu Banyak Yang paling dekat Lu lagi Ngerjain apa Nih Sekarang Mantap Proyek Ulang tahun Proyek Ucapan Ulang tahun Kayaknya Boleh ya Itu sebenarnya Bisa tuh Untuk melatih kita Bikin video Ngucapin Ulang tahun Karena Setiap hari Ada ulang tahun Iya Lagi bikin apa Yang paling dekat Oh enggak Paling sekarang Lagi ini sih Pengen Nulis-nulis Materi baru Lagi sih Oke Pokoknya Pengen Dalam waktu Pengen Ada stand up Stand up Lagi gitu Soalnya kan Udah 3 tahun Kayak ngejarnya Jauh banget 3 tahun Ditinggalin Besok Besok ya Karena kita Tp-nya tanggal 3 Besok Nuri Akan Tampil di Show-nya Panji Jam berapa Tampilnya Jam 4 Sorenya Pokoknya Yang Penonton Yang datangnya Kecepatan Itu aja Yang dihibur Oke Kalau yang datangnya Jam 4 Sudah ada ya Sudah Gue datang Habis magrib lagi Oh ya Ya Habis magrib juga dong Ya kok Habis magrib sih Ya jam 4 Jadi kalau dia Pengen Nonton Nuri Jam 4 lah Datangnya gitu Ya 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 Setelah itu Belum ada Target apa-apa lagi Pokoknya Ya Pengen Pengen Pengennya sih Pengen punya show Kayak teman-teman yang lain Cuman materinya kan baru Belum ada Jadi sih bikin dulu Nah lo kalau kemarin-kemarin Show Offer-offer ada Manggil lo khusus gitu Nggak ada sih Nggak yang switch Habis switch Terus ada job Yang lo Bawa pensi Kayak apa Kayak gitu Oh ada Oh ini Paling super-super dulu Oke Super Super Kompas Nggak selain itu Yang offer-offer Panggilan Jauh banget Ke Aceh Itu-itu kan Jadi Yang nggak diambil Kok Kenapa Kenapa Jauh 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 Enggak diambil Padahal dapet ya Enggak Emang jarang sih Jadi belum ada Kesempatan lo Tampil nih Orang manggil lo Karena pengen nonton lo Oh iya Itu belum ada Karena kan dulu maternya juga masih jelek-jelek Sebelum Bagus lah Kan udah masuk Final Sekarang insya Allah Sekarang insya Allah Baik ya Bagus Jadi Kepercayaan diri Lo yang Dikit sehingga membuat lo minder Harus disingkirkan terlebih dahulu Kayaknya Iya Paling itu sih PR terbesarnya sekarang Kalau dari kemarin Kayak udah nyoba Ada nggak ada materi harus Naik kalau dipanggil open mic Oke Nah itu ngapain Ngapain kalau nggak ada materi Oh Ada nggak ada Siap nggak siap kan Biasanya kan Kalau mau Kita mau open mic kan Nya tulis dulu Mau ngapain apa ya Ya udah mau nonton aja gitu Mau nonton tiba-tiba dipanggil Yaudah deh Apa deh yang kepikiran Naik mah naik aja gitu Kadang frames doang Belum ada pansenya Udah naik aja Kan itu open mic juga Maksudnya memang Orang juga akan Akan maklum Kalau Setnya belum apa Beatnya belum jadi gitu ya Iya Itu juga takut di Bogor Stand up sambil megang-megangnya nih Banner Karena bingung Nyari pegangan Di Bogor Di Tangsel megang-megang pohon Di Tangsel kan ada tuh Pohon-pohonan Megangin itu Masih begitu Tapi udah enggak dong Sekarang nih Yang terakhir Oh yang terakhir enggak Karena itu udah Ngapalin banget Oke Udah ngebadanin Terus udah Tau lah Kayak ini Materinya apa gitu Udah tau apa yang mau diomongin Iya Iya Ya udah mudah-mudahan lah Semuanya Berjalan lancar Dan Pedenya semakin tingkat Mindelnya juga Semakin terkikis Karena Lucu lagi Nur Loh Kata gue ya Tanya deh Ada aja gitu Omongannya tuh ada aja gitu ya Selewatan-selewatan Kayaknya gitu Ada sekitar Jogja Itu ya gue inget itu Nah itu kan Iya kan Nggak percaya kan Adipura Peta Adipura Di Bajarnegara Ya karena orangnya bersih-bersih Pada Itu di kamar Itu kan Pada di kamar semua Iya Nggak diangnya apa Orangnya di kamar Emang orangnya pada bersih-bersih Berarti kan Lebih ke Rajin mungkin ya Rajin Ya itu Karena kan udah dididikan Saya juga dulu Kalau nyapu yang bersih Ntar kalau dapet majikan Gala gimana gitu Kalau kita kan disini Nyapu yang bersih Kalau nggak bersih Ntar suami lo bewok gitu kan Kalau disana nggak Nyapu yang bersih Kalau nggak bersih Kalau dapet majikan galak gimana Masa ininya mitosnya beda Iya kan Mintos di Jakarta Kalau nyapunya nggak bersih Dapet suami brewok Kalau disana Nyapu nggak bersih Itu bukan mitos lagi Bang-bang Bahaya dapet majikan galak Iya Ibu saya gitu Soalnya dulu Makanya kayak Disana tuh udah rajin-rajin Iya Nyokap lo juga ART dulu Kalau Ibu saya tuh Paling cuma dua hari Majikannya galak Nyapu yang nggak bersih Makanya dibilangin gitu kan lo ya Iya Tapi ya Itu udah jadi budaya Iya lah ya Iya Jadi Karena memang lapangan kerjanya Lapangan kerjanya Langka Emang nggak ada lagi Anak banyak Anak banyak Kebutuhannya sama Harga-harga bahan pokoknya sama Betul Betul Iya 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 Nuri terima kasih Sudah hadir disini Mudah-mudahan Pedenya ningkat Mindernya semakin kurang Jawabnya makin banyak Dan besok mudah-mudahan Pecah terus Ada yang melihat Kesempatan terbuka lebar Cepat Cepat Kaya Raya Amin Amin Oke kalau gitu Sampai ketemu Di wawancara Dengan tamu berikutnya Ini kamar Semuanya Mana Oh ini Nah Islar Islar Islar